Halo Sobat, selamat datang kembali di channel youtube Timon Adioso Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang Instagram kembali ya Bagaimana sih cara menambahkan followers Jadi di video sebelumnya, kemarin saya sudah menyampaikan Gimana sih cara menambahkan followers melalui sebuah situs ya teman-teman Nah disini saya akan siapkan lagi sebuah situs buat teman-teman sekalian Jadi yang mau menambahkan followersnya Bisa ikuti video tutorial di Timon Adioso ini sampai selesai ya teman-teman Jadi disini ada beberapa proses Yang perlu disediakan adalah browser Browser ini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman Jadi teman-teman yang menggunakan versi Android silahkan menyesuaikan saja Biasanya menu-menunya tampilannya tidak seperti ini ya Mungkin menu-menunya biasanya menggunakan apa namanya Ada titik 3 di pojok ya Silahkan di klik nanti ada halaman utama Daftar layanan dan masuk dan daftar Nah kalau kita sudah pernah mendaftar kita langsung masuk saja Kita masukkan ID, nama dan passwordnya Nah sekarang kalau kita belum pernah mendaftar Silahkan teman-teman klik saja daftar ya teman-teman Nah ini untuk mendapatkan sebuah followers Nah kita disini akan daftar ya teman-teman Jangan lupa teman-teman itu berkunjung ke situs smmboss.com Seperti ini ya teman-teman Nah silahkan teman-teman register dulu Register dulu email mana yang akan diisi Seperti ini salah satu contoh saya akan masukkan salah satu email saya Nah disini saya masukkan satu email saya teman-teman Berikutnya saya masukkan nama lengkap saya Nama lengkap saya saya masukkan semuanya Timon Adioso ya Nah nama pengguna disini teman-teman pastikan ya Disini saya masukkan Mas Timon Nah ini pengguna dan kata Sandi ini wajib diingat Karena ini nanti akan pada saat kita login ini kita masukkan ya Silahkan isikan sesuai apa namanya teman-teman yang ingat Nah kata Sandinya silahkan teman-teman masukkan Ini bisa gunakan kata Sandi yang disarankan Tapi ini pusing nih alamatnya Kita akan masukkan kata Sandi sendiri ya teman-teman Salah satu contoh saya masukkan kata Sandi saya Oke saya sudah masukkan kata Sandi Kombinasi antara huruf dan angka ya teman-teman Supaya akurat dan kuat Nah saya setujui dengan cara dan ketentuan layanan Silahkan teman-teman conteng Habis itu daftar Nah silahkan teman-teman klik Nah disini ada pendaftaran berhasil Silahkan masuk ke akun anda Nah silahkan teman-teman masuk sesuai akun yang teman-teman buat tadi Saya masukkan nama saya ya teman-teman Tadi saya masukkan gunakan Mas Timon ya Setelah saya masukkan Mas Timon Habis itu kata Sandi saya ya Kata Sandi silahkan teman-teman masukkan sesuai dengan Yang teman-teman buat tadi Ya silahkan teman-teman buat yang tadi Bisa dicontohkan tetap masuk selama 30 hari Bisa juga kita abaikan Kita langsung masuk Nah kita akan masuk ke Dashboard Situs smmboss.com Nah kalau sudah masuk seperti ini Silahkan klik ok Jangan simpan bisa bisa disimpan di browser atau jangan pernah Tutup kembali Nah disini teman-teman saya masih saldonya masih 0 ya teman-teman Nah disini saya sebelum melakukan request Sama seperti video saya sebelumnya teman-teman ini mirip dan sama persis ya Jadi sebelum kita melakukan pesanan Kita wajib deposit dulu Nah kita lakukan deposit Saya akan isi deposit ya Isi saldo saya ya Kita isi klik Isi deposit Nah disini teman-teman silahkan pilih ya Kita menggunakan otomatis deposit ya teman-teman Klik otomatis deposit Habis itu kita metode depositnya Kita menggunakan apa nih Telkomsel dan bank Tadi telkomsel dan apa ya Exist kalau nggak salah Kalau disitu saya sebelumnya Ini hanya 2 ya Telkomsel dan bank Kita gunakan pilih transfer bank Setelah itu saya akan coba Devosi 100 ribu ya teman-teman Itu 2, 3 ya 100 ribu Saldo tiketnya itu 105 ribu ya teman-teman Nah disini silahkan kita akan melakukan Pentransferan pengisian saldo Silahkan teman-teman klik submit Klik submit Kita tunggu beberapa saat Oke berhasil permintaan ID nya yang ini Oke kita sudah membaca Nah teman-teman perhatikan Disini ada catatan Metode transfer Nah disini ada transfer Bank BCA ya teman-teman Atas nama Soni Rohman Silahkan teman-teman melakukan Pentransferan Ke atas nama Soni Rohman Setelah melakukan pentransferan Nanti teman-teman Akan masuk saldonya Nah ini jumlahnya Jumlah 101.06 Disini sudah ada kodenya Teman-teman jangan salah ya Silahkan masuk sejumlah ini Saldo didapat 105.111 Ini jumlahnya segini ya teman-teman Yang teman-teman transfer Nah seperti disini Ke kode ini Oke lakukan pembayaran Metode dopasi Sesuai jumlah tertera Deposit akan dibatalkan Kontomatis Jika tidak dilakukan Melewati 27 Juli 2020 Sekarang 27 Juli ya Ini 27 Tidak melewati 27 Berarti hari ini juga Teman-teman harus transfer tuh Nah sebesar 101.06 Sesuai yang tertera disini Silahkan teman-teman Melakukan transfer Kalau sudah melakukan transfer Nanti di Daxbornya ini Akan tampil saldonya Ya saya akan melakukan Pentransferan Nanti saya tunggu Kita lihat beberapa Menit kemudian saldonya Oke teman-teman Disini saldonya Sudah bertambah ya Teman-teman Jadi oke selanjutnya Pada saat kita melakukan Pemesanan Kita langsung saja Klik pesan Pesan baru Disini ya teman-teman Nah kita akan coba Salah satu Akun Instagram Punya anak saya Ya ini namanya Cecilia.ca Ini teman-teman Jangan salah ya Kalau Namanya ini Tidak boleh salah Untuk pentargetan Di Smmboss.com ini Nah kita langsung copy saja Kita salin saja teman-teman Nah disini Kita akan masukkan Apa namanya Targetnya disini ya Untuk alamatnya tadi ya Targetnya ini tempel Nah targetnya ini ya Nah teman-teman Perhatikan disini ya Jangan salah Instagramnya Kita masukkan tanpa Ad ya teman-teman Nah kita lihat ke bawah Ke atas lagi Nah disini kategorinya Kategorinya ini kita isi Kita akan coba Layanan cepat Layanan Indonesia Follower tidak garansi Instagram garansi Kita akan coba Instagram garansi ya Follower Instagram garansi Nah disini Kita akan coba Pilih layanan Nah disini Pilih layanan Sempama Kita akan coba 100k 100k ini ya teman-teman Nah disini teman-teman Perhatikan Masukkan username Instagram Tanpa add Pada kolom target Nah ini ya Yang saya bilang tadi Tanpa add Cecilia.ca ya teman-teman Nah disini Pastikan akun Tidak di privat Perkiraan masuk 1-5 jam Bisa lewat Jika server overload Refill 20 hari Jika follower berkurang Maka garansi Silahkan kirim tiket Dengan menyertakan Edi pesanan Untuk refill Isi ulang Nah seperti itu teman-teman Nah selanjutnya Kita langsung saja Minimal pesanan Pesanan 100 Maksimal 100.000 Harga Per seribunya Itu 88.000 Jadi kita hanya Bisa pesan seribu Ya teman-teman Kita pesan seribu Karena saldo kita Hanya 100.000 Oke kita Masukkan Seribu followers Ya teman-teman Dengan harga 88.400 Nah kalau teman-teman Masih kurang jelas Silahkan teman-teman Lihat baca Di samping kanan Ya kalau Sempamanya menggunakan Versi handphone Biasanya paling bawah Sempamanya langkah-langkah Membuat pesanan Nah ini teman-teman baca deh Ini syarat dan ketentuannya Yang perlu diperhatikan lagi Di sini Di sini yang perlu diperhatikan lagi Di deskripsi Di sini teman-teman Untuk memastikan perubahannya Kita akan cek dulu Di akunnya Akun Instagram Cecila.ca Di sini teman-teman Silahkan perhatikan Di sini untuk pengikutnya 185 ya Hanya pengikutnya 185 Dan nanti Sekitar 30 menit Sampai dengan 1 jam Kita lihat berikutnya Kira-kira Sudah mencapai seribu Atau belum Nah kita langsung ke Smmboss.com Kita langsung klik saja Submit teman-teman Kita klik submit Untuk melakukan Pemesanan Nah buat teman-teman Sobatku sekalian Nah ini sedang proses Dilakukan ya teman-teman Dan ini prosesnya Sudah berjalan Nah ini Walaupun tulisan pending Ini sudah berjalan teman-teman Nah kalau kita Mau lihat di sini Kita bisa reload Kita bisa reload Ini 185 Kita bisa reload Kira-kira Nah ini masih belum Masih belum berjalan Nah buat teman-teman Sobatku sekalian Kalau seumpamanya Followersnya gak jalan nih Gak meningkat Habis itu Mungkin teman-teman Isi saldo Melalui deposit Ini gak Terjadi masuk Teman-teman Mau komplain Mau protes Silahkan teman-teman Melakukan Pengomplainan Melalui tiket ini Ya teman-teman Kirim tiket Nah di sini Sebelum melakukan Kirim tiket Pastikan teman-teman Lihat ID-nya ya Lihat ID dari Semuanya pesanan Pesanan Riwayat pesanan ya Kita lihat cek Di riwayat pesanan Nah di sini ada ID ya teman-teman Ini wajib teman-teman Hapal atau teman-teman Ambil kode ID-nya Untuk melakukan Complain di tiket Kalau kita melakukan pesanan Nah kalau melakukan deposit Dimana Di riwayat deposit Nah di deposit Di sini silahkan teman-teman Lihat ID-nya Di sini ada ID-nya ya Silahkan teman-teman Masuk ke tiket Nah kirim tiket Nah di sini Kalau seumpamanya gak masuk Kita bisa cek Di sini mungkin Tulisannya mungkin Deposit Tidak masuk Nah kalau Kalau seumpamanya Pesanan tidak masuk Teman-teman juga bisa tulis Di sini Pesanan tidak masuk Nah tipenya apa nih Pesanan atau deposit Deposit di sini kan Kita tulis semuanya Kita pilih deposit Nah di sini teman-teman Silahkan ketikan aja Semuanya Mohon Deposit Di cek Belum masuk Belum Masuk ID Nah kita cek di sini ID-nya berapa Yang saya bilang tadi ya teman-teman Tempat deposit Ya riwayat deposit Kita masukkan di sini Itu adalah teknik Untuk melakukan pengumplanan Kita tinggal submit Nah sambil menunggu Followersnya bertambah Nanti kita akan tunjukkan ini Terjadi perubahan atau tidak Kita reload lagi Atau terjadi perubahan atau tidak Kalau masih belum terjadi perubahan Nah ini sudah ada terjadi perubahan sedikit ya Tapi nanti kita lihat lagi 30 sampai dengan 1 jam Oke sobat Setelah 30 menit Kita tunggu Awalnya 189 subscriber Ini saya catat di samping ya teman-teman Dan ini sudah sekarang 1201 ya Nah ini sudah lebih-lebih nih Mungkin kalau saya reload Ini bisa lebih lagi Jadi bukan hanya 1000 Ini bisa bahkan Lebih dari 1000 Nah ini sudah 1500 Jadi buat teman-teman sobatku sekalian Sekali lagi Yang mau order Atau menambahkan follower Silahkan berkunjung Ke smmboss.com Ikuti video saya Mulai awal sampai akhir ya Supaya paham Oke sobatku Mungkin itu saja video saya hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa